Seorang warga Teheran melaporkan kepada Associated Press bahwa terdengar tujuh ledakan di sekitar Teheran. Hal itu terjadi setelah Israel akhirnya menyerang Iran dengan jatempur pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Menurut media Iran, serangan itu diduga adalah awal dari balasan atas 180 roket yang membombardir Tel Aviv awal Oktober lalu. Pejabat di Tel Aviv mengonfirmasi Israel telah mulai menyerang target di seluruh Iran. Adapun sekutu Israel, Amerika Serikat telah diberitahu sebelum serangan ke target di Iran ini, tetapi AS mengklaim tidak terlibat dalam operasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gendung Putih, Sian Safed. Adapun ledakan sebelumnya juga terdengar pada Jumat 25 Oktober dengan kebakaran terjadi di lokasi Kementerian Pertahanan Iran di Teheran. Ledakan juga terdengar di Suriah dan Irak sehingga sistem pertahanan udara diaktifkan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu. Jangan lal tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.